Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Aklimpantrio dan Sohib saya Yogi Hikayat Sohibul Hikayat Millenial Di Balembangki Channel Bapak Kaji Cakep Ya, nonton ya Subscribe ya, jangan lupa Cakep Nanti kita dibantuin sama Bapak Kaji nih Cakep Sip Bungi yang kakak kan Ikut omongi yang matil Gampang Abun Awas Jadi Abun Awas emang ngelawan harus, Pak Di saat orang Pengen punya jabatan Dia malah menghindar Dari jabatan Pokoknya kalau dia tahu Raja mau nempatin dia di kerajaan Dia menghindar Nah, dia ini Jadi kelihatan agak aneh Kita terusin nih Bang Olil, Bang Abi ya Sikayat ini nih Neng manis abang sayang Sahdan diceritakan dalam Hikayat Kerjaannya Abun Awas itu Di rumah ngumpulin Anak-anak Dengan Segala permainan Yang permainan utama itu Gedepong Dijadikan Gedepong Batang pisang Dijadikan Kuda-kudaan Itu internasional banget sama dia itu Pokoknya Bak Kira-kira tuh Kalau Abun Awas ngumpulin Anak-anak begitu Dengan permainan yang apa adanya Bukan kayak gadget sekarang ini Kira-kira apa sih, Bak? Wah Ya kalau Kita ngalamin dulu Waktu masih kayak kecil Ya Asli aja Kita main Main gak langsin Ya main di langkungan Jangkungan atau egrang Iya Ada main peletokan tuh yang banggu Diisi peluru dari kertas Jadi airin Kertasnya Jadi Bisa buat nembak Peletokan Masa Eh Lu dulu kecil Bukannya sering main perempuan, Bak? Tapi Dia di paling hobi Main kasti Soalnya Apa sebab? Apa sebab? Itu Ada yang Bekaza kena bola kasti pokoknya yang namanya abunawas hari itu jadi favorit anak-anak dia lari sana lari sini sama anak-anak jadi favorit beberapa hari itu tapi ketika anak-anak lagi pada main di rumahnya abunawas kurpak 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 dari kejauhan itu kedengeran suara kuda daripada pasukan kerajaan kuda bi bedanya kuda sama kuda apaan bi? kuda sama kudra? iya bedanya kalau kuda dimandainya pakai air kalau kuda itu kakinya empat terus kalau kuda kakinya empat terus kalau kuda kakinya empat nah sekarang gua balikin sama lu nih kenapa kepiting jalannya miring ya susah bergerak bi anak kecil aja kepiting eh jangan anak kecil kepiting orang gede aja kalau kepitingnya susah jalan salah ya emang sekarang lu punya anak bini gak? punya ya lu pikirin aja anak bini lu gak pengen mikirin kepiting pantas woy taruh aja lu bi dia lagi mikirin anaknya kalau udah mau kalah rumahnya gimana ya dong maka sadan diceritakan dalam cerita hikayat ini anak-anak ke bertaburan lari tunggang langgang ngeliat itu kerajaan apa pasukan kerajaan kerumenya abunawas yang namanya abunawas udah tau kalau di kerajaan ditolak pasti dia maksa buat dateng ke kerajaan nah dia dengan santainya nungguin itu daripada patih kerajaan itu assalamualaikum walaikumsalam kata abunawas abunawas jangan pakai bersandiwara lagi kali ini saya bawa pasukan untuk membawa inti ke kerajaan boleh boleh kata abunawas tapi mandiin dulu nih kuda kuda gua nih anak-anak pada mandiin pada main mainan tadi kudanya pada kotor tolong mandiin dulu dah ehh buyang ehh buyang ehh buyang kudaan dari yakin bong pisang bukan dimandiin bila bongi kan ehh buyang ehh buyang ehh buyang kuda black ehh buyang mana yang saya mau taikin矩 di運iman ngajian dialternya jadi abunawas kali itu ada pasrat ehh ngikut api kata patih ehh naiklah abunawas di salah satu kuda yang menuju kerajaan kepapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Ayo gumpuh! 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 Gumpuh período! Gumpuh Congratulations! begitu sampai di derbang istana itu raja ngerasih seneng banget ngeliat Abu Nawas nyampe di istana tapi sadan diceritakan dalam hikayat ini kelakuannya Abu Nawas di depan raja bukan hormat tapi malah betingkah kayak Bang Olil lagi main game gitu angkat kaki ngerokok berkelakuan begitu tuh kayak pokoknya begitu dah raja lewat raja nyenggi raja ngomong kagak dirahin saking husunya fokus neng manis abang sayang sadan diceritakan dalam hikayat ini raja hilang kesabaran abak dibentak itu Abu Nawas Abu Nawas ente udah dipandangnya nih seorang raja kenapa ente masih berkelakuan seperti itu tenang Tuhan Raja yang namanya udang erbon itu buat bikin terasi jadi terasi itu dari udang Tuhan Raja kiri-kiri nyambung gak jawaban Abu Nawas oh ya kagak kasih bol sama Mali itu mah iya di ngomong kemana nyampe di kemana iya kagak ngendain banget padahal raja yang nanya iya raja dengan tongkat berat ini udah enggak waras ini Abu Nawas Tuhan Raja kenapa kok gak waras saya ngomong bener terasi dari udang gak ada udang dari terasi itu Tuhan Raja marahnya luar biasa nyuruh pasukan mukul Abu Nawas 25 kali waduh kedebak 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 ampe Abu Nawas lemes baiklah Abu Nawas aneh gak bisa nahan kesabaran aneh kasih hukuman boleh pulang gak kalau kayak gitu iya makanya Abu Nawas jalan menuju pulang Bang Abi Bang Oleh iya sadang diceritakan dalam hikayat yang namanya penjaga pintu gerbang kerajaan itu punya perjanjian ampe Abu Nawas jengar nyengir melihat Abu Nawas melewat dan dipanggil Abu Nawas you have agreement with me waduh wah mantap oh paham wah wah pesantren gua pesantren iya pesantren bolda in inggis makanya sadang diceritakan dalam hikayat Abu Nawas maranin itu daripada penjaga gerbang yes i remember we have agreement if i have some surprise from king i will give you 50% 50% wah udah banyak judi terang gocap semangain 50% 50% ini terang gocap belum tentu kali aja bagi dua kalau dikasih 200 cepet-cepet iya juga sih bisa aja mau gocan si dan yang manisah bang sayang sadang diceritakan dalam hikayat ini emang Abu Nawas punya perjanjian nama penjaga kerajaan itu kalau dia punya hadap hadir daripada tuan raja sarang separok dan kali ini Abu Nawas kagak mau ngasih separok dikasih semuanya iya bro katanya Abu Nawas i give you all today woy deh wah kagak rogi he's very happy ya iya jadi tuh penjaga kerajaan pengaku menjaga kerajaan itu seneng banget boleh boleh 100% jadi semuanya dibagi iya gak berapa lama diambil kayu dipukul itu penjaga penjaga kedebak 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 25 kali kok gak digebukin bahkan tadi juga Abu Nawas habis dikebukin kerajaan pikirannya ngasih hadiah iya aduh kalau lu kan dulu beda kok dia pernah dipanggil di kerajaan juga be gua iya kerajaan ngapain kerajaan goib naik gudanya kuda catur cuman tenung kali gue kok bisa pulang dia kenapa di sana juga udah gak diaku susah waktu masih kecilnya kan kalau orang-orang orang tuanya kan pengen bacain anaknya biar ganteng surat yusuf iya terus biar cantik surat mariam iya di waktu itu salah mahnya salah bacain surat surat jinn iya iya manis abang ini penjaga kerajaan kagak nyerah begitu aja biar lapor sama raja iya tiba-tiba tiba-tiba abang sayang sadan diceritakan dalam hikayat dijemput lagi itu abunawas kekerajaan buat mempertanggung menjawabkan daripada api perbuatannya amin penjaga itu gerbang kerajaan letak, 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 itu suara langkahnya abunawasnya yang santai luar biasa seperti kalau-kalau-kalau kita bayangin makanya 212 dah sama lalu pak apaan itu? lu kan kalau tidur kan bikin lu bunyi pak yang kata gua makanan-karena timba kali terdekat-dekor lagi dia kalau bersin alat-alat elektronik di rumahnya hidup semua panggil saja, pucurlah TV hidup, radio hidup nah yang manis abang sayang begitu duduk abunawas di depan raja abunawas? iya tuan raja ente tau kenapa dipanggil disini? gak tau tuan raja, ada apa lagi nih? ada laporan dari penjaga gerbang kerajaan itu ente kebukin dia sampai 25 kali kali ini ente harus dihukum disos maka ini abunawas ngomong yang mana orangnya? tuh yang itu tuan raja, kalau dia ayo pukul ayo bukan apa, ketawa malah kalau dia laporan sama tuan raja loh kok begitu? kata tuan raja nanti saya ceritain tuan raja maka abunawas bercerita sama tuan raja tuan raja, akhirnya ada perjanjian sama dia kalau dapet hadiah dari tuan raja, kita bagi dua saya kan emang orangnya suceng sama kawan itu bagi-bagi komitmen kalau udah kate janji, dia janji gak pernah saya ingin ngangin janji nah ini saking saya apa namanya komitmen kali ini saya kasih semua tuan raja iya, kagak pake gorong-gorong lagi iya abunawas yang baiknya iya paling mampu dikata gorong kita iya, boong ya booyokuan kalau bego masih mendingan, kalau gorong itu harga diri tuan iya, iya makanya sadan diceritakan dalam hikayat abunawas dengan cengar-cengir ngeliat itu penjaga kerajaan udah mulai nunduk kena nih gua nih kena nih gua nih sekarang saya tanya tuan raja kemarin saya dikasih hadiah gak sama tuan raja dikasih hadiah 25 bogeman sih tuan raja ya bener kemarin NT saya kasih 25 pukulan nah sekarang saya salah gak kalau saya kasih dia apa yang dikasih dari tuan raja maka si penjaga kerajaan itu tertunduk iya salah dengan aduannya aku kalah, aku salah udah iya bak, ini kalau orang salah tiba-tiba kebuka begini rasanya bagaimana itu bak iya, dikesan kayak gak keluar darah keluar darah iya, abang-abang adu-abang adu iya, iya neng, manis abang sayang begitu selesai rupanya itu penjaga kerajaan ditambah bonusnya sama tuan raja wah, baik rajanya baik itu mah oh, dikasih buat pengobatan kali ditambah surat selembar pemecatan dari pade itu penjaga itu bih yang namanya udah jatuh ketiupan penggir itu bukan buat ketiupan penggir udah apaan udah jatuh ke gigit-gigi aku yang gue lagi kenal neng, manis abang sayang abu nawas pulang ke rumah kembali dia ngelakuin apa yang dia lakuin setiap harinya main kuda-kudaan sama anak-anak nongkrong di pasar dan abu nawas sering membuat puisi-puisi emang dia dasarnya adalah seorang yang penyair kalau abisahan penyair iya kalau bang olir beda apa? penyair wah hampir bang olir bang abisahan ini kan berapa tahun udah bang abis jadi penyair radio ini kurang lebih dua tahun dua tahun jadi setelah udah apa namanya ikut stand up comedy terus jadi penyair radio disini iya saya kan nama buat saya kalau siaran di cbb bukan lantaran saya prestasi bukan lantaran lantaran gesian aja iya alhamdulillah dapet bonus-bonusnya dari kegigian-kegigian kita jadi emang kesempatan itu harus digunain bener-bener jadi alhamdulillah nih cerita dari kayak tadi itu kan abis udah main di apa namanya ikut di ya udah shoting bukan shoting lagi emang sih itu kemarin udah ngomong sama ane itu kalau bang abisahan sama bang olir ini karakternya udah dapet wah bisa wah angkat-angkatnya biar kita beliin rokok tuh jadi emang bener eh dapet karakternya tadi kan pas di casting nih eh bukan tadi minggu kemarin nama ajakri di casting ajakri patrio iya terus udah casting gak tiba bang olir peran jadi maling loh bu yong iya dia mau gak usah pakai casting karena udah kesariannya sekarang kita kan tentang melawan arus kayaknya cocok banget kalau bang olir jadi bos nih bi kalau udah film-film jadi bos boleh bi tapi kalau jadi orang kaya jangan bi soalnya bos belum tentu kaya kalau kaya kenapa bi biasanya iya 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 depan banget gue melarat apakah gak tega ya jadi jadi gak tega bi baru gue denger bi dia kalau gak digituin emang vitamina kurang jadinya bi iya ya kalau biar imun gue tetap temuk iya gimana pikiran apaan sih pak ya kagak ada yang gue pikir emang gue gila iya agak ada pikiran iya dimana kan katanya nikmat di dunia udah dicabut pak iya iya jadi tinggal nikmat apa aja bi udah gak ada nih misalkan kan kalau kita islanya lu kotak gue udah modal gak ada kalau kita ngebahas masalah dunia akhirat nih kalau di akhirat kan yang kita takutin neraka jahannam iya terus iya misalkan manolil masuk neraka jahannam diomelin malaikat iya gue mau mana lu jadi kagak pantas gak diterima dunia akhirat misalnya masuk masuk syurga menjaga syurga begitu gue dateng iya malah nantangin katanya iya menantangin iya iya diusir lagi apaan amat hidup lu mbak apaan amat ah kenapa nah yo madis abang sayang beginilah kalau kita udah ketemu orang dua ini matahari males tenggelam mbak emang kenapa pengennya panas-panasan aja sama lu berdua iya kayaknya gue bengsin dengan hapi iya iya bang abi bang olil iya kayaknya emang gini ya yang namanya abu nawas ini hatinya tulus menghibur raja menghibur masyarakat dan kadang-kadang menjadi solusi dalam kehidupan beneran jadi orang menerima daripada nasihatnya juga gak tegang iya mudah-mudahan nih so ibu likayat kek komedian apa kek kita kuduk ada yang kita sisipin beneran terutama dalam kondisi kayak gini nih kalau kita ngeliat berita jadi males banget ngelanggah keluar dari rumah ini iya sementara kita punya kewajiban iya makanya nanti mudah-mudahan dengan media-media nyampeinnya empuk gitu tapi masyarakat bisa ngerti sadar ya bener kalau gak penting-penting banget jangan keluar rumah, mbak bener gue malah daripada gue nonton yang keributan-keributan di TV gue lebih ngeri diobatin sama bini kenapa ya ya bini kalau udah ngongel apa aja kan piring gue jadi banyak kalau bini gue ngongel oh dibeliin gak dibanding bicara aja jadi banyak tuh gak mau jadi curhat ini kan kita lagi seibu likayat mana sebentar lagi iklan nih iya iya jadi gini kenapa sih abu nawas ini berkelakuan seperti orang kagak sadar berkelakuan kayaknya dia ngelawan arus ngelak apa daripada keinginan raja ngedudukin dia di tempat yang istimewa di kerajaan kenapa nih kira-kira kenapa kenapa dia di tempat itu mari minita tu bingita atg